Pemirsa lima komplotan pelaku pencurian becak motor diringkus polisi. Satu diantaranya harus mendapat tembakan di bagian kakinya karena mencoba melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi juga menyitah barang bukti becak bermotor curian dari tersangka penadah yang terdiri dari ayah dan anak. Lima pelaku komplotan pencurian becak motor masing-masing AJ 35 tahun, SS 26 tahun, dan AN 23 tahun berperan sebagai pencuri becak bermotor. Sedangkan SD 23 tahun, ibu rumah tangga, dan SA 52 tahun yang merupakan ayah dan anak ini berperan sebagai penadah barang curian. Dari tangan para pelaku, petugas menyitah barang bukti hasil curian satu unit becak motor, martel, dan gergaji. Para pelaku melakukan aksi pencurian betor saat sedang terparkir di depan rumah pemiliknya. Para pelaku lalu merusak gembok dan rantai pengikat roda betor dan membawa kabur betor lalu menjualnya kepada penadah barang curian. Berdasarkan LP 518, 3 Rumah 2018, tanggal 19 Maret 2018, yaitu kasus curan mor dengan pasal 363 ancam menghukuman 7 tahun. Anggota kita, reskrim, polsek percusetuan, menindaklanjuti, melakukan lidik, sampai akhirnya kita mendapatkan 3 pelaku curan mor dan 2 orang 480-nya. Kepada polisi, para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian becak motor karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan, para pelaku kini mendekam di sal tahanan polsek percusetuan dan dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan Adipalapah Rahop, I News melaporkan.